Salam, salam hijau! Ketemu lagi di hari Jumat hari ini ya. Akhirnya semalam market bener dia uptrend, rebound ya. Istilahnya selama ini diopname, dipasang selang infus BTC, kayaknya udah dilepas selang infusnya semalam ya. Jadi ini tunggu saya coba lihat ini saya buat video, sekarang market cap di 972 bilion volume-nya udah mulai naik, 64,7 bilion BTC dominance juga naik, menguat ya pastilah dia menguat karena BTC yang lebih dominance naiknya ya dia yang mendominasi untuk saat ini makanya dia naik ke 43,3 posisi sekarang. Ya, jadi altcoin juga gak-gak berapa gimana, cuma ada beberapa yang memang ini naik, yang sebagian hijaunya ya hijau biasa gitu ya. ETH lumayan naiknya ya, ETH naik di kisaran 7% sekarang di 1253 BNB juga naik tapi gak terlalu dia di kisaran 2,8% 243 ya, XRP lumayan, XRP ada 7% naiknya ya, Cardano sekitar 3,5%, Solana 4%, hijau nya ya kan, Volkadot lumayan 5,5% Avalance juga lumayan, ada 6,7% ya oke lah cuma sekarang ini kalau mau serok alkohol tadi ada yang nanya saya udah mau jawab yang gitu-gitu tiap kali udah hijau baru sibuk nanya mau-mau ambil apa padahal udah saya ingatkan kemarin-kemarin itu dam kita suruh serok serok cicil seharusnya udah ini tapi masih ada juga yang wait and see mau di 10 ribu, 12 ribu ya gimana? sekarang udah hijau kalian baru sibuk kalau tanya saya bisa masuk ya saya selalu pedomannya saya kan udah bilang merah serok ya kan bukan di hijau ininya ya kan tapi ya inilah masing-masing punya ini ya kalian yang tentukan buat saya sekarang ya jangan dulu gitu alkohol juga ini diabetesnya dominis juga menguat jadi alkohol juga mungkin nggak gimana mungkin cuma beberapa koin besar yang main terutama BTC ya jadi itulah kemarin udah kelihatan tanda-tandanya kayak dia mau naik gitu udah mau keluar dari ruang ICU dia ya ternyata bener semalam keluar dari ruang ICU nah dia sudah bisa melewati dia punya range 21.800 nah ini udah agak ini lumayan cuma sekarang kalau dilihat range-nya dia tadi sempat ke 22.200 terus turun ini sekarang di saya buat video ini BTC sekarang di 21.900 jadi saya rasa range-nya mungkin sementara disitu antara 21.800 sampai 22.200 mungkin disitu dulu dia naik turun sideways kemungkinan tapi kalau ada yang mau nyorong lagi ke atas next-nya sementara 22.800 sampai 23.000 andai kata bisa tembus disitu range-nya itu next 25.000 sampai 26.000 jadi kita lihat jadi tadi ada yang tanya kok om gimana serok bear or bull kondisi gitu sementara kalau saya lihat bear lebih bahaya ya kan tapi juga bull gimana andai kata dia ada koleksi anda mau masuk dikit nanti misalnya 21.800 yang belum ambil bull boleh gitu tapi gini inilah posisi gini sulit ya kondisi gini buat saya kalau yang kemarin itu belum serok entah alkoi atau apa nah ini yang ke tapi misalnya kalau ini kita belum tahu dia mudah-mudahan ini dia udah steady di lewati 21.800 dia steady mungkin dia pelan-pelan kayaknya kalau seperti kemarin saya bilang itu kelihatan naiknya mulai steady gitu dia nggak langsung pam-pam-pam gitu kayak kemarin itu pam-endam-pam-endam dikocok gitu ini kan nggak ada steady naiknya ya kemungkinan ini 19.800 range-nya sampai 22.200 sementara situ mungkin sideways lagi nanti mungkin apakah di weekend ini atau di Senin depan atau minggu habis tutup candle baru dia naik lagi ke arah 23 gitu 22.800 ke 23.000 ya kan mungkin ke arah sana dulu tapi andai kata kan ada yang nunggu bear misalnya apa kalian mungkin pikir masih downtime andai kata ini dia nggak bisa lewati itu dia drop di bawah 21.500 andai kata dia drop di bawah 21.500 saat itu kalian boleh ambil bear serok bear berarti dia akan down lagi ke bawah kembali ke bawah gitu ya paham ya itu yang saya maksudkan ya jadi kalau kondisi gitu ini gantung kalian mau tanya saya mau ambil bear atau ini gantung dia nentukan arah dulu nih dia masih mau sorong ke atas dalam berapa hari ini atau nggak nggak kuat dia turun andai kata dia turun kalian lihat dia bisa jebol ke bawah dari 21.500 ya kalian ambil bear lagi tapi kalau kondisi gini jangan ambil bear dulu anda harus tunggu gitu ya tapi andai kata kemarin waktu 20.000-an 19.000 ada yang ambil bull udah enak nih tenang tunggu dia ini aja andai kata dia nggak bisa ini lewat juga pas dia drop pas 21.500 kalian TP dulu gitu ya paham ya andai kata ada yang pegang bull ya berharap dia tambah naik kan cuan lebih tapi andai kata nggak mampu juga begitu dia jatuh kembali di 21.500 kalian langsung TP dulu bullnya mungkin akan kembali ke down gitu ya tapi kemungkinan itu lebih kecil saya lihat mungkin ini seperti yang saya bilang dia mau rally dulu karena kita udah lihat Nils juga ini juga udah seharusnya udah lama di infus BTC udah lama infus udah saatnya recovery dulu lah paling nggak mau orang bilang bull trap mau apa nggak masalah ya kan dia mau ke 25.000 dulu nanti 25.26 baru dibanting ke bawah lagi nggak masalah justru kalau dia kasih relief rally dulu itu juga banyak ngebantu misalnya kayak Celsius gitu ya itu ngebantu dia sekali market bisa naik dikit jadi dia punya aset juga naik kan dengan begitu dia bisa cepat bayar juga yang sangkut-sangkut makin komplek banyak yang tuntut dia tapi satu sisi lihat berita kemarin Celsius juga udah dia banyak tutup utangnya ya udah ini bagus kondisinya cuma yang dia mau hadapi sekarang tuntutan banyak yang nuntut dia kan tapi selama dia naik niat baik dia mau bayar ya kan ya tetap ini termasuk ada keras sama orang dalamnya yang bilang cara dia ini ponzi scam atau apa whatever tapi kalau masih dia tanggung jawab kan kelihatan dia masih ada tahap tanggung jawab ya kan yang lain udah pada tumbang tapi dia masih sanggup bayar dia tutup nah ini juga kita berharap karena ada juga subscriber saya yang bilang dia juga sangkut banyak BNB di sana dia staking kasihan kan kita harap yang begitu-gitu maka saya harap juga market naik dulu biar bisa bernafas dulu mereka jadi juga mereka bisa nanti dari asetnya naik baru dia bisa jual dia bisa atur baru dia tutup-tutup ya kan customer dia yang staking jadi kalau buat yang sangkut di Celsius yang staking sabar aja saya yakin selama dia niatnya masih baik dia kelihatan dia menutup ada etikat baiknya saya rasa masih peluang bisa dapat balik ya buat yang yang kemarin nanya soal itu dia ada banyak staking BNB di Celsius mudah-mudahan lah kita harap market naik dulu supaya juga bisa bernafas dengan market naik banyak yang bisa ini satu positif juga ke market karena orang dikasih nafas juga ada duit dikit seger gitu jadi market juga bisa lebih berkembang ya kan itu yang kita harapkan juga banyak hal lah kemarin terjadi ya si ini Perdana Menterinya Prime Minister UK si si Boris Johnson juga udah resign hari ini pagi Perdana Menteri Jepang mantan mantan Perdana Menteri Jepang Shinjo Abe juga ditembak orang kondisi sekarang gimana gak tau kalau lihat dari ini tadi TV habis ketembak katanya sempat jantungnya berhenti malah sempat dipompah yang gak tau lah belum ada satu kepastian berita dia survive atau enggak mudah-mudahan juga ini jadi ditembak jarak dekat lagi dari belakang jadi belakang nembus ke dada gitu ya cepet sekali ketangkap anak muda juga kayaknya yang yang nembak gitu jadi gak tau lah kondisi sekarang banyak manusia yang stress juga dengan tekanan ekonomi ya kan yang bangkrut yang susah ini yang stress gak-gak ini kuat mental ya jadi mental disease ya kan apa aja nekat gitu ya makanya seperti yang selalu saya sampaikan hati-hati juga kalian yang trading trading hati-hati jangan ambisi mau kejar cuan gak bisa lebih baik pelan-pelan hati-hati cuan dikit daripada anda loss karena semakin sulit ekonomi semakin ini ya kan semakin sulit cari uang semakin berat gitu ya jadi itulah yang bisa saya sampaikan hari ini di hari Jumat ini itu gambaran saya sementara mungkin saya lihat udah dia tadi push di 22.200 mungkin sementara range-nya mungkin Jumat ini Sabtu kalau Jumat hari ini saya lihat udah gak terlalu saya rasa hijau karena udah kebaca juga kemarin jobless claim itu apa increase bertambah istilah claim kehilangan pekerjaan itu bertambah berarti hari ini report employment angka pengangguran udah pasti naik dengan angka pengangguran naik saya rasa malam ini market masih akan hijau emas juga semalam kebanting discount mungkin malam ini bisa hijau dikit kemungkinan andai kata dia employment ini naik gitu angka penganggurannya naik kemungkinan market masih steady hijau di Jumat ini ya kan mungkin ya itu range-nya antara dia main di 21.800 sampai 22.200 disitu dia naik turun dulu sambil akumulasi ya kan atau ada yang mau sorong ke 22.800 atau 23.000 disitu lagi gitu ya habis disitu next targetnya nanti tapi saya lihat nggak-ngak cepat mungkin dia ini dia akan bertahap karena dari berapa hari ini lihat dia naiknya itu dia udah mulai bertahap steady gitu jadi udah bukan dikocok pam endam gitu lagi kelihatan sekali gitu ya sementara ini itu satu sinyal semakin kuat seperti yang saya katakan ya kan buat saya udah semenjak tadi pagi dia tembus ke 21.800 masuk 22.000 saya semakin yakin buat saya sudah 85% 17.600 itu bottom buat saya ya saya yakin sekali jadi semakin yakin itu bottom jadi buat cuan army yang udah serok di kisaran 17.000 18.000 congrats haul aja BTC-nya gitu ya kita lihat seberapa sanggup nanti dia ini mainkan di bulan 8 kayaknya akan ada angin segar kalau udah lihat begini kalau kita baca dari market ya dari kemarin itu seperti yang saya paparkan saya walaupun semalam itu orang Federal Reserve si bulan sama satu lagi siapa tuh Mike lah berdua itu masih bilang mau hawkis mau naikkan 0,75 tapi nggak 1% 0,75 saya nggak yakin saya lihat kalau kondisi andai kata unemployment naik angka pengangguran naik terus nanti kalau kita lihat CPI minggu depannya tanggal 15 atau 16 saya lupa itu kalau CPI turun sedikit disitu lagi kita baca andai kata CPI turun lagi sedikit inflasi bisa turun sedikit saya yakin Jerome Powell akan naikkan cuma 0,50% setengah persen andai kata naik setengah persen itu angin yang sangat bagus buat bulan 8 sementara pasti saya lebih yakin uptrend gitu maka udah jelas semalam itu pas tembus 21 kalau dia ini naik sudah 85% fit saya yakin 17 600 adalah bottom untuk saat ini nanti andai kata dia mainkan nanti entah ke 25 ribu dia bisa ke 30 ribu bulan 8 andai kata ya ini andai kata bukan pas diterjadi kalian denger ini kan kita buat satu skenario gitu andai kata nanti dia dump lagi mau kembali ke 17 ribu 16 ribu itu masih possible gitu tapi untuk saat ini saya udah yakin gak akan ke bawah dari 17 itu lagi gitu yang banyak orang tunggu apalagi Robert Kiyosaki tunggu sampai katanya berapa 11 ribu 10 ribu biar dia pelan-pelan tunggu kita lihat pesawat kita udah kayaknya udah mau lepas landas gitu ya jadi begitu aja ulasan hari ini kita tunggu sedikit karena ini gantung seperti saya bilang kalian ingat ya andai kata dia gak ini dia main-main dia masih mau turun di 21 500 jebol kalian ambil bear gitu yang ada pegang bol langsung tepe paham ya tapi andai kata dia bisa naik lagi ke ini tapi saya sih lebih yakin uptrend sih dia main-main sideways apakah nanti Senin gitu disorong lagi ke 22 28 23 23 ribu mungkin aja gitu ya jadi begitu aja hari ini di hari Jumat buat yang sholat Jumat semoga ibadahnya diterima dan dimudahkan dibukakan pintu rejekinya walaupun kadang krisis keadaan apapun kalau dia Tuhan yang kita sembah menyertai kita dia memberkati maka rejeki akan ada aja oke salam siario dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed be blessed Emmanuel Haleluya